What's up it's cool fans, welcome back to Time Out Dan materi utama hari ini Jelas kita akan membahas tentang situasi yang Berantakan sekarang ini di Boston Celtics Kita akan mencoba juga mengenal Kira-kira siapa Joe Mazula ini Yang akan menjadi interim head coach nantinya Di Boston Celtics, jadi itu adalah Ulasan utama kita hari ini, and of course Belum kita masuk ke kelas hari ini, please guys Jangan lupa untuk kasih like terlebih dahulu Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini Bagi kalian yang belum subscribe, gue mencoba untuk mencapai Ke 130 ribu subscriber sekarang ini Gila men, berat banget Asli, tapi semoga Sebentar lagi kita bisa ada di 130 ribu subscriber Amin, and once again Thank you so much guys, dan sudah selalu support Time Out setiap episodenya Kalau hal-hal yang main Marcus Bolden itu udah mau 18 ribu views So, I really appreciate the support I'm very very happy Dan once again, thank you so much Time Out geng Semuanya sudah selalu support Episode-episode Time Out setiap Hampir setiap harinya, hampir selalu ngomong Tapi yang pasti guys, hari ini gue akan skip dulu Untuk no comment lagi Untuk comment of the day nya Hmm, kita awal-awal ini udah banyak sekali salah ngomongnya Tapi tenang guys, gak akan di Gak akan di-edit sama sekali Kita go with the flow aja Kalau gitu kita masuk ke Rock and Troll Yes, Rock and Troll hari ini kita membahas Yanis Atetikumpo Man, dia ngakak banget sih memang Personality-nya dia The best sih Jadi dia pitching kepada patung lilinnya Mama kita, yaitu Kris Jenner Dia berharap banget untuk dia aja ke Keeping up with the Kardashian Salah satu show favorit gue sih dulu Tapi sekarang gue udah gak pernah nonton lagi Tapi Yanis memang personality-nya ini The best sih menurut gue Gue yakin Yanis ke depannya pasti akan punya TV show sendiri Dan gue, kalau Yanis ada TV show sendiri Gue akan nonton Seribu persen Kalau gitu guys Sekarang ini gue mau ajak kalian Untuk liat videonya Yanis Ngomongin dengan patung lilin Kris Jenner Itu adalah Yanis Ya menurut gue ngakak banget Dia berharap banget bisa bareng sama Kanye Sama Travis Scott juga Tapi man Yanis ini bener-bener sih menurut gue Personality-nya Dia sangat menjual Kalau gue ngeliat Yanis aja Jujur Gue pengen beli sepatu barunya dia Tapi belum ada budgetnya Gue pengen beli sepatu barunya dia sih Looks really cool So Itu adalah rock and roll hari ini Kalau gitu Kita masuk ke materi utama Kelas hari ini Dimana kita membahas Boston Celtics Yang situasinya Lagi amburadul banget Kita tahu Lagi ada skandal disana Ya seperti kalian ketahui semua Sekarang ini Organisasi Celtics Sedang Menjadi sorotan Ataupun juga menjadi perhatian Semua fans NBA Imei Yudoka Head coach mereka Itu disuspend satu musim Dan masa depannya bersama Celtics Sekarang ini tidak ada kejelasan sama sekali Jadi Imei Melanggar peraturan Organisasi Celtics Dimana dia memiliki An improper Improper Relationship with a female member Of the organization Kita gak akan Kedetail masalah tersebut Karena memang Sekarang ini ya Cuma ada spekulasi aja Celtics pun Juga tidak membeberkan Informasi Apapun Tentang hal yang terjadi Secara detail First of all Gue mau bilang bahwa Celtics ini Handling the situation Ini gak pinter sih Bener gak pinter banget Handling the situation Karena infonya gak jelas Pertama seperti gue bilang Jadi sekarang Semuanya media Semua reporter Juga hanya memberikan Spekulasi-spekulasi Dan akhirnya jadi Berantakan banget sih Sekarang ini menurut gue sih Sampai ESPN aja Reporternya Pada ribut semua Malika Andrew sama Stephen A. Smith Malika Andrew sama Kendrick Perkins So Tidak hanya di Celtics aja Yang berantakan situasinya Nampaknya di ESPN pun Juga berantakan sekarang Tapi Gue setuju banget Dengan Matt Barnes Menurut gue I think situation is Way way Deeper than what we think Sekarang ini Jadi Itu kenapa gue gak mau Terlalu bahas tentang Situasinya Ime Sampai ada kejelasan Lebih lanjut nanti Dari Boston Celtics Tapi emang Menurut gue sayang banget Ini semua terjadi Kepada Ime juga Karena Of course First yearnya dia Udah bisa bawa Boston Celtics ke final Dan kayaknya Menjanjikan banget Karirnya dia sebagai Head coach Tapi sekarang ini Dia harus kehilangan Reputasinya dia Dia harus kehilangan Fiancenya dia Dan juga Probably his job Menurut gue Kayaknya At the end Nanti sih Kayaknya Ime Yudoka akan Dipecat sih Untuk Bosen Celtics Kalau itu menurut gue Karena Kayaknya sekarang ini Dia mungkin masih ada Investigasi dan Apa-apapun Itu lain Tapi menurut gue At the end Of the story Nanti Ime akan dipecat Ime akan dipecat Sama Boston Celtics And of course Kalau udah Ini semua terjadi Kayaknya akan Susah untuk Seorang Ime Yudoka Nantinya mendapatkan Ataupun juga mencari Head coaching job Lagi di NBA Ya sekarang ini Mau masuk ke Training camp Boston Celtics Yang akan mulai sebentar lagi Drama ini gue gak akan Tahu sih Kita gak akan tahu Seberapa drama ini Seberapa besar drama ini Akan menjadi distraction Nantinya Untuk tim Celtics Kita akan membahas dulu Tentang Joe Mazzula Jadi Celtics sekarang ini Memilih Joe Mazzula Yang akan menjadi Interim head coachnya mereka Dia merupakan Assistant coach Di Celtics Sejak tahun 2019 Mazzula pun datang dengan History Domestic battery charges Di tahun 2009 Dan langsung dicucur Tadi sama Salah satu reporter Saat lagi Celtics Melakukan press conference Langsung ditanyain Ke Brad Stevens Brad Stevens bilang bahwa Joe Mazzula sudah belajar Dari kesalahannya dia Dan sekarang dia sudah Better Dan juga sudah Tidak ada jejak Masalah lagi Sejak kejadian itu Jadi itu kenapa Boston Celtics Giving him a chance Untuk menjadi Seorang head coach Ya Tapi juga kita Gak bisa Gak bisa samain Situasi 2019 Sama 2022 Karena Of course Kalian tahu lah Impactnya social media 13 tahun yang lalu Gak sebesar Social media Sekarang ini Dan ya Iklimnya udah berbeda lah Sekarang orang bisa Membesar-besarkan Lewat Twitter Lewat Instagram Lewat manapun itu Sekarang Jadi Ya Impactnya gak sebesar Dengan saat Joe Mazzula punya masalah Tahun 2009 Lalu Tapi nama Joe Mazzula Ini memang lagi Night down banget Sekarang ini Kemarin juga masuk ke Finalist Untuk Utah Jazz Saat mereka sedang Mencari Head coachnya mereka Wow Wow man Ini orang Belum pernah jadi Head coach loh Di NBA Assistant coach pun Situ gue juga Duduknya di row kedua Duduknya di row kedua Bukan di row pertama Jadi Hebat banget Untuk dia bisa Masuk ke finalist Yang Utah aja sih Kemalian ini menurut gue Mas Zula tuh Dulu pernah Ngelatih NCAA Divisi 2 Di Fairmont State Selama 2 atau 3 season Itu rekodnya cukup bagus 43-17 Lalu makanya Dia ditarik sama Boston Celtics Tengah-tengah juga Dia pernah jadi Assistant coach Di G League-nya Celtics Main class Gue lupa tahunnya berapa Tapi itu Ditarik sama Brad Stevens Tahun 2019 Untuk menjadi Assistant coach Dia kalau jadi Head coach itu Paling jauh Cuma di NBA Sama League-nya Celtics Tahun 2021 Tapi Ya dalam kondisi Seperti ini Brad Stevens Harus bisa mengambil Orang yang Dia bisa percaya sih Biar gak Makin kisruk lagi Dan dia mungkin Pilih orang yang juga Dia bisa Apa ya Bisa handle Dan juga bisa Dia agak kontrol Mungkin Jadi dia Kenapa itu memilih Jo Mazula juga Untuk hal ini Dia Orangnya Brad Stevens Dan juga Dia itu bukan orang Imei Yudoka Jadi Imei Yudoka Bukanlah yang hire dia Strengthnya dia Itu adalah Player Development Dan juga dia punya Relationship dengan Pemain-pemain Celtics Yang cukup bagus Yang paling penting Of course Dibawa orangnya Dia lah Jason Tatum Dan juga Jalen Brown Kalau pelatih Semarang pelatih Dan punya relationship Bagus juga Dengan dua superstar ini Celtics lumayan aman lah Jadi Secara personal adalah Jason Tatum Jason Tatum itu suka banget Dengan Joe Mazula Karena Joe Mazula ini Adalah orang yang bisa Membantu Jason Tatum Seperti sekarang ini Seperti Pemain yang mungkin Akan mencapai Mungkin level MVP Nantinya next season Jadi bener Jason Tatum Kasih kredit Selain ke Drew Hanlon Dia kasih kredit juga Ke Joe Mazula Sebagai development Permainannya dia Sampai sekarang ini Kalau Jalen Brown Gue kurang tau Tapi kalau gue baca tadi Online bahwa Jalen Brown itu sangat Respect Sekali dengan Joe Mazula Dan kalau gue pikir sih Mungkin juga Jalen Brown itu Berterima kasih tentang Developmentnya dia Juga seperti sekarang ini Dimana juga main di NBA Final He was killing it Jadi Kalau dua pemain itu Sudah punya respect Kepada Joe Mazula I think Celtics Lebih damai lah Mengambil orang ini Jadi Kemampuannya dia Untuk develop pemain Gak perlu diragukan lagi Tapi Yang sangat underrated Katanya adalah Bagaimana dia bikin game plan Jadi katanya Celtics itu Sering banget Kasih tugas dia Untuk bikin game plan Dan dia Bikin offensive game plan Dan juga defensive game plan Itu katanya Bener-bener on point banget Dan sangat impressive Dan itu kenapa Makanya Dia sangat Dia namanya Sedang naik down Dan banyak banget Tim yang mengincar dia juga Untuk menjadi Head coach nantinya Di masa depan Jadi Itu adalah Sedikit informasi Tentang Joe Mazula Tapi Untuk Celtics Kalau menurut gue 15 game Pertama nanti Di tahun 2022 2023 Ini akan menjadi Pertanyaan yang sangat Krusial banget Akan jadi stretch Yang sangat krusial Karena of course Orang akan mengingat-ngingat Masalah ini Sampai seasonnya masuk nanti Yang paling penting Untuk Celtics adalah Mereka harus bisa menang sih Awal-awal season Harus bisa menang Agar orang bisa menupakan Masalah ini Dan juga Orang mulai fokus Kayak wah berarti Joe Mazula ini bagus ya Dan kalau mereka Tiba-tiba rough start Slow start Di awal season itu Mereka sering kalah-kalah Dramanya mungkin bisa lanjut Mungkin akan mulai Saling nyalahin Nantinya sih menurut gue Jadi Ya Krusial banget sih menurut gue Untuk Celtics Nantinya have a good start Di season depan ini Dan fans dan Celtics Pasti gak tenang banget sih Gue gak tau sih Bagaimana pendapat kalian Fans dan Celtics Kalian bisa tulis di comment section Di bawah But All I can see All I can say is Good luck Untuk fansnya Boston Celtics Semoga akan Baik-baik aja Soalnya itu dari Boston Celtics Sekarang kita akan pindah ke Dub Nation Dub Nation Berita menyenangkan Dan juga gue yakin Fansnya Warriors hari ini pada Senin Karena Andre Yudala Akhirnya Kembali lagi ke Goal State Warriors For one more season Dia katanya Kasih tau Steph This is the last one Yeah This is the last one Dia komen Announce Di Point Forward Podcast Kalau dia Will be back For his 19 season Gila 19 tahun Yang main di NBA That's crazy Man Dia sebenernya udah mau pensiun Tapi katanya Kena rayuannya Steph Clay Sama Draymond Sama Steve Keren Bob Myers Beberapa minggu terakhir ini Went Healthy Igi menurut gue Masih bisa banget Bantu Warriors On the court Walaupun memang Mungkin udah gak se-explosif dulu Udah gak se-cepet dulu Tapi With his experience Dan juga defense-nya dia Warriors itu Mainnya katanya Tahun lalu lebih bagus loh Tahun lalu katanya Warriors Mainnya lebih bagus Saat ada Igi di lapangan Jadi saat ada Igi di lapangan Igi itu ada 603 menit Di lapangan season lalu Bersama Warriors Mereka itu Plus 114 So his impact Is still good Is still good Jadi Ya bukan untuk Hanya di luar lapangan Nanti season depan Igi Tapi di dalam lapangan pun Masih bisa diharapkan Untuk Warriors Nantinya Eh of course Perannya dia Mungkin aja Bisa kayak Ya Haji Donis Haslim gitu lah ya Tapi lebih bagus main yang masih Ya di luar lapangan Of course Dia akan menjadi mentor Untuk para pemain mudanya Golden State Warriors Seperti Jonathan Kuminga Moses Moody And probably juga James Wiseman Yang tahun depan ini Akan comeback Excite banget Untuk lihat James Wiseman Of course masih banyak pemain Rookie-rookinya juga Seperti Patrick Baldwin Jr Yang katanya akan memulai Konhala di Santa Cruz Warriors dulu ya Awal season ini Tapi Of course Last season pun ada cerita yang menarik sih Cerita yang menarik tentang Bagaimana Igedal sering ngajak Jordan Poole Dinner bareng When they are on the road When they were on the road Jadi saya lagi Away game Suka ngajak Si Jordan Poole Untuk ngobrol-ngobrol Di dinner Tentang basketball Even tentang bisnis Di luar lapangan Tough love Katanya tough love Yang diberikan sama Igedala Kepada Jordan Poole Tapi Hasilnya Gila Hampir menang Most improved player Dan juga of course Di final juga dia Memainkan peran penting juga ya Untuk bisa membawa Warriors Menjadi juara Jadi Nggak usah diragukan lagi lah Mentorship dari Igedala Probably one of the best mentors In the NBA Jadi Jordan Poole pun He gonna get paid man He gonna get paid Very soon Tapi untuk season ini Of course Fokusnya Igedala Adalah Jonathan Kuminga Jonathan Kuminga Kemampuannya Nggak usah diregukan lagi ya Dia bisa ngepoint In bunches Dia bisa nyetak point Cepet lah 16 point 18 point Tapi memang Masih up and down Masih nggak konsisten Permainannya And of course Dia akan jadi fokus Mentorshipnya adalah Untuk Igedala Eh sorry Untuk Kuminga Bisa menerima Rollnya dia Bersama Golden State Warriors Nantinya Ya kalau dia bisa menerima Rollnya ini Dia akan berkembang banget Pastinya kita tau lah Masih belum bisa jadi Number 2 Number 3 option Dia belum bisa lah Masih ada Clay Masih ada Jordan Poole Masih ada Siapa lagi Kalau ya mungkin Nomor 5 Mungkin baru Jonathan Kuminga sih Menurut gue sih Jadi Ya dia harus bisa menerima Kenyataan itu Dan semoga aja Igedala Bisa jadi mentor untuk dia Dan dia Kalau memang bisa menerima Roll itu Gue yakin Warriors tahun depan Akan makin ngeri sih Bisa back to back Champion sih Menurut gue sih Jadi Menurut gue Jangan pernah sih Ngeremehin perannya Igedala Untuk Warriors Dan itu kenapa Orang-orang juga Orang-orang pentingnya Warriors Juga ngebet banget Untuk Igedala Resign dan juga Comeback lagi sih Jadi man Warriors Warriors are They're gonna be good Dan Warriors Bener lagi akan main Di Jepang ya Tokyo game In like what 5 days maybe Gue lupa sih Berapa hari lagi 5 hari lagi Mereka akan lawan Toronto Raptors right I think Toronto Raptors Ingat gue Ada yang pergi Nggak nih ke Jepang nih Kalau ada yang pergi ke Jepang Comment dulu Tadi gue harusnya Mau berangkat Ke Jepang Cuma kayak main ini Masih agak ribet gitu Untuk masuk ke Jepang Walaupun NBA Udah kirim email ke gue Dan gue juga capek banget sih Kayak terbang-terbang Gue belum Belum istirahat guys Seattle Itu apa ya Bulan Sebulan setengah yang lalu Balik dari Seattle Ke Jakarta Jakarta Ke Malaysia Malaysia Ke Jakarta Jakarta ke Bandung Bandung ke Jakarta Bandung lagi Lalu itu ke Seattle Dari Seattle Ke Phoenix Dari Phoenix Balik lagi ke Seattle Lalu itu ke Singapore Singapore Jakarta hari ini Maybe next week Mungkin gue bisa aja juga Ke Surabaya I don't know Tapi Surabaya Harga tiketnya agak mahal Gue pengen banget nonton Each Java Finals Harga tiket pesawatnya Guys Harga tiket pesawatnya Sekarang mahal-mahhal Belum juga hotel Gue belum even cek hotel Karena Bulan depan Gue sama istri gue Udah budgetnya udah keluar Kita mau liburan ke Bali Beberapa hari Walaupun sebelum liburan Walaupun itu liburan Gue rencananya mau Ketemu sama Coach Antoni Garbaloto sih Jadi ada kerjaannya juga Masih Tapi Been traveling so much Jujur aja agak capek Jadi itu kenapa gue Kayak aduh Kemarin pasti tawan Bokap gue mau ke Jepang Gak gue Kayak aduh Apa capek banget sih Gak kuat Terbang lagi Tapi hopefully Ada orang Indonesia Yang ke Jepang Ke Tokyo I think Itu akan seru sih Semoga kita bisa lihat Di instastory Atau apapun Nanti itu kontennya Ya let me know Kalau ada yang ke Jepang Di comment section di bawah Pengen mendengar juga Cerita-ceritanya Nanti itu Ya kalau gitu guys Udah dulu guys Abisnya harus packing Belum selesai packing Harus packing lagi Kamera Laptop And everything Abisnya kita langsung Langsung ke airport And ya Next time you see me I'll be in Jakarta guys Harusnya kita Kalau gak senen Gue selasa Akan interview Coach Tyler Sebenernya Sebenernya Ini plannya Udah dari Sepuluh harian yang lalu Tapi ternyata Coach Tyler Interviewnya udah ada Di main basket Dan beberapa pertanyaan Yang gue pertanyain Udah ditanyain Jadi Gue harus bikin script dulu Gue harus bikin script Semoga gue bisa Menanyakan sesuatu Yang berbeda Daripada main basket Agar masih ada yang nonton Juga nanti interviewnya Mungkin pertanyaan gue Akan lebih personal Mungkin akan lebih personal Ke coach Tyler So doain aja guys Agar semuanya lancar So jadi Dua menit terakhir Jadi curhat Dua menit terakhir Jadi curhat di time out So guys Once again Thank you so much guys For always supporting Really appreciate everybody Have a great Saturday Enjoy your Saturday Yang ngedate Semoga semua lancar-lancar hari ini Nonton bioskopnya Makan dinernya Have fun Say love you to your loved one Say Yeah man Appreciate everybody Be nice Be supportive Yeah man We gotta root for each other And we have once again Guys Thank you so much guys For watching And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Peace out everybody Terima kasih.